Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Seekor ular petir umu tiba-tiba muncul di sisi Fang King Su Fang King Su duduk bersila di atas kepala ular petir umu itu Dia berkata pada Fang Han, naiklah, mari kita berangkat Fang Han mendengar, dan dengan cepat menaiki ular petir umu milik Fang King Su Dia langsung merasa sangat mantap Kakak senior, kekuatan macam apa ini? Tanya Fang Han, ini adalah ular petir umu, roh yang diciptakan dengan membentuk kekuatanku Ini memiliki kekuatan yang tak terbatas, kata Fang King Su tanpa emosi Kamu tidak perlu mengajukan begitu banyak pertanyaan sekarang Ini adalah sesuatu yang hanya perlu kamu pikirkan saat memasuki alam surgawi Jika Anda dapat berkultivasi ke alam surgawi, saya akan membuat Fang Wei menikahi Anda Fang King Su menutup matanya, berbicara dengan santai, suaranya masih tanpa emosi Setelah itu, dia menepuk kepala ular itu, ayo pergi Segera, angin mulai berhembus, awan mengepul Udara dingin terasa menindas Fang Han belum pernah di atas awan sebelumnya Melihat ke bawah bumi, dia tidak bisa melihat apa-apa Seolah-olah dia telah mencapai langit Ular petir ungu Yin Yang, terbang melintasi langit seperti dua naga ungu Wanita ini terlalu tangguh Dia memiliki jalur iblis kekuatan surgawi dari sekte setan siantian Serta kekuatan jalur abadi dari Akademi Yuhua Kedua ular Yin Yang ini adalah produk dari kombinasi keduanya Abadi dan iblis menjadi satu Ketika berkultivasi di sampingnya nanti Saya harus sangat berhati-hati Jika salah langkah, dia akan mengetahuinya Pikir Fang Han Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya Itu adalah roh naga yang terbangun sekali lagi Bagaimana cara anda akan berhati-hati? Sejujurnya, ketika saatnya tiba Saya akan mengajar anda Fang Han berkata Aku harus memanggilmu apa Saya dipanggil Yan Jawab roh naga Oke, kita sudah sampai Mari kita turun Suara Fang Kingsu sekali lagi terpancar Fang Han buru-buru melihat Fang Kingsu telah berdiri di tanah Fang Han melihat dirinya mendarat di lereng bukit Melihat kekejauhan Lereng bukit tampak tak terbatas seperti dataran Fang Kingsu berkata Ini adalah dunia abis bawah tanah Sejumlah besar iblis dan binatang buas tinggal di sini Kita akan berjalan dari sini ke Altar Dewa Setan Jika kita terbang Kilatan cahaya ungu akan dengan mudah membangkitkan kecurigaan Altar Dewa Setan Tanya Fang Han ragu Wang Molin terluka parah oleh saya Dia pasti telah kembali ke Altar Dewa Setan untuk memulihkan diri Secara alami, saya ingin membunuhnya Pada saat yang sama, Altar Dewa Setan adalah tempat perkemahan para pemimpin iblis bawah tanah lainnya Di antara mereka, ada Jenderal Agung Sura Begitu dia jatuh, pasukan iblis akan runtuh Ucap Fang Kingsu menjelaskan Fang Han hanya bisa mengikuti di belakangnya Masuk ke kedalaman tanah abis Dunia, abis bawah tanah Tidak sepenuhnya gelap dan suram Fang Han, ketika menginjakan kaki di tanah abis bawah tanah Menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara bumi ini dan yang di atas Di mana-mana, orang bisa melihat tanah subur Banyak aliran sungai, dan tanaman mengjulang tinggi Sebagian besar tanaman mengjulang ini adalah jamur Beberapa jamur seperti payung raksasa Tersebar di sana-sini, mereka memancarkan cahaya lembut Memberikan dunia, bawah tanah abis dengan sinar cahaya Jamur ini disebut jamur cahaya malam Mereka tumbuh di mana-mana di, abis bawah tanah Seperti yang telah Anda kembangkan ke tingkat, godly bravery Meminjam sinar cahaya terkecil yang dilepaskan oleh jamur ini Anda harus dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan ini Abis bawah tanah, adalah tempat yang baik untuk berlatih Di tengah kegelapan, bahaya yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan Dan binatang buas iblis yang tak ada habisnya bisa membunuhmu kapan saja Karena Anda akan selalu berada dalam bahaya Ini adalah tempat terbaik bagi Anda untuk mengembangkan Gerbang ajaib Anda Dan akan memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengasah semangat Anda Dan mengembangkan kekuatan Anda Sejauh yang saya tahu Setengah dari murid sejati sekolah Yuhua Sebelum tiba di alam surgawi Datang ke, abis bawah tanah Untuk berkultivasi Ucap Fang King Su berjalan Kakinya tidak berdiri di atas bumi Jurang itu kaya akan mineral Besi dingin 10 ribu tahun Kuarsa hitam Perak ungu Emas esensi Baja putih bersinar Batu kristal tanah Batu langit biru Batu giok pasang laut Dan lain-lain Harta benda surgawi yang langka ini digunakan untuk memperbaiki pedang terbang Dan untuk membuat harta sihir Mereka bahkan dapat membantu kultivasi dan memperkuat semangat Selanjutnya Demon bis bawah tanah sangat aneh Darah dari beberapa bis setan ini adalah bahan terbaik untuk memurnikan pil obat Bahkan lebih baik daripada kandung empedu viper bertanduk yang Anda konsumsi Anda telah membaca juga di dalam buku pedoman Di dalamnya berbicara tentang kondisi abis bawah tanah Bagaimanapun, tak perlu dikatakan Anda harus berjalan di depan saya dan membuat jejak Ucap Fang Kingsu terus menjelaskan Oke, kakak senior Jawab Fang Han sederhana Tubuh Fang Han menyala, berubah menjadi bayangan buram Dia tiba di depan Fang Kingsu, diam-diam melangkah duluan ke depan Ketika Fang Kingsu mengamati gerakan Fang Han Matanya tertuju padanya Tapi sepertinya dia tidak bisa menemukan petunjuk Sejujurnya, Fang Kingsu sengaja membawa Fang Han ke abis bawah tanah Sehingga dia bisa melihat sendiri bagaimana seorang budak ini dapat berkultivasi begitu cepat Ketika Fang Han berjalan, dia berpikir dalam benaknya Bagaimana menyembunyikan kemampuannya agar dia tidak mengekspos kartu trufnya dalam situasi hidup dan mati Lagi pula, tekniknya yang paling akrab adalah masih dari sekolah Kun Sing Yaitu, Seven Star Step dan Big Deep Bear Kick Berjalan di sepanjang koridor, mereka secara bertahap memasuki kedalaman gua Jamur di tanah berangsur-angsur tumbuh semakin banyak Dan kadang-kadang, akan ada serangga beracun yang mirip dengan kelabang dan kalajengking Tepat pada saat ini, perasaan bahaya besar muncul di hati Fang Han Dari tengah-tengah hutan jamur di depannya, bayangan berdarah tiba-tiba muncul Ki yang ganas mencekiknya Di tengah bayangan berdarah, deretan gigi putih muncul, menggigit tenggorokannya Sebelum Fang Han bahkan punya waktu untuk berpikir Dia mengarahkan serangan kekuatan pedang, seperti jentikan pancing, ke bayangan berdarah Bayangan berdarah terbanting ke tanah oleh kekuatan pedang Itu tampak seperti semacam serigala api Itu sebenarnya adalah serigala darah jurang Ucap Fang Han menyadari betapa buasnya binatang setan Bulu serigala darah sangat mahal Banyak pejabat akan mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu serigala darah untuk kehormatan Selanjutnya, di dahi mereka ada tulang yang disebut kristal darah Itu sangat cerah dan penuh warna dan berisi Ki yang sangat kuat Jika orang awam memakainya, itu bisa menyembuhkan penyakit yang melemahkan atau mengganti kekurangan Ki dan darah Selain itu, mereka adalah salah satu bahan terbaik untuk disempurnakan menjadi berbagai pil obat, fakih, dan lingki Tanpa berpikir, Fang Han menggunakan pedang sihir yang dipegangnya untuk mengambil kristal dari serigala darah ini Seukuran ibu jarinya, kristal darah jatuh ke tangannya Rasanya suam-suam kuku, seperti batu giyok hangat Teknik memancing hiu abadi Bukankah itu teknik pulau imortal Wan Gui? Ucap Fang King Su sedikit terkejut sejenak Fang Han telah membunuh serigala darah ini dengan begitu cepat dan dengan mudah menggunakan teknik pulau imortal Wan Gui Fang Han berkata, setelah saya memasuki pelataran luar, saya memiliki banyak perkelahian dengan murid-murid pelataran luar lainnya untuk mengasah teknik saya Teknik ini diperlihatkan saat bertarung dengan Pangeran Bao dari Kekaisaran Dade Setelah itu, saya pulang dan mencoba mencari tahu dengan cermat Saya hanya mempelajari dasar-dasarnya, saya berharap kakak senior dapat mengajar saya lebih jauh, kata Fang Han buru-buru Baiklah, penampilan ini memiliki beberapa kemiripan dengan teknik yang sebenarnya, tetapi masih kurang di beberapa tempat Teknik memancing hiu abadi, memiliki beberapa misteri yang mendalam, dan tidak sesederhana yang dipelajari, jawab Fang King Su Fang Han mendengarkan, pengetahuan teknik Fang King Su, itu sangat mendalam ke titik di mana itu membuat pengetahuan Bai Hai Chen terlihat sederhana Dengan setiap kalimat yang dia dengar, dia merasa lebih tercerahkan daripada sebelumnya Tidak heran dikatakan bahwa berlatih keras selama 2 hingga 3 tahun tidak secepat memiliki guru yang terkenal Tiba-tiba, beberapa ular berwarna hijau beracun keluar dari rumput, menggigit Fang Han Ular-ular ini sebenarnya tidak terhalang oleh Ki yang dipancarkan oleh pakaian ajaib Fang Han Menunjukkan betapa beracunnya mereka Pedang Fang Han berayun sekali lagi, kekuatan pedang tersembunyi memenggal beberapa ular beracun Teknik jari kebencian, murid pengadilan luar mana yang anda pelajari ini? Tanya Fang King Su, masih pangeran Bao, hari pertama kami bertarung, aku kalah Setelah itu, saya berlatih keras dengan Hong Yi dan kemudian menantangnya lagi Dia menunjukkan teknik ini pada waktu itu, jelas Fang Han Teknik Zhang Hen sekolah iblis mengharuskan seseorang untuk memiliki kebencian yang sangat besar untuk berhasil menampilkannya Semakin dalam kebencian, semakin mendalam tekniknya Anda tidak perlu melatih teknik ini lagi Sangat mudah didorong oleh emosi negatif seseorang Lebih baik berjalan di jalur api daripada iblis Kata Fang King Su, menjelaskan tekniknya Tiba-tiba, Fang Han mendengar raungan ganas Dari kegelapan di depannya muncul tim yang terdiri dari lima obor yang sangat panjang Salah satu api bertindak seperti naga panjang, berjalan menuju wajahnya Itu adalah kontingen Yasha Sepertinya kita tidak jauh dari, The Altar of the Demon God Kamu harus pergi dan bunuh kelompok itu, kata Fang King Su Tubuh Fang Han menjadi tegak saat dia memegang pedang sihirnya secara vertikal Kakinya melonjak ke depan, dia secara mengejutkan menyerang dan tidak lari Dia akan mencoba dan membunuh, Yasha, itu Hahaha, sebenarnya kita bertemu dua manusia Bahkan ada seorang wanita, mereka pasti datang ke bawah tanah abis untuk membunuh Demon Beast dan menjadi kaya Mari kita makan pria itu dan membawa wanita itu kembali ke rumah dan mendedikasikan dia untuk pemimpin besar Yasha, mengucapkan beberapa kata yang samar-samar dimengerti saat mereka melompati dengan kecepatan tinggi Satu serangan, satu pembunuhan Fang Han tidak berani berhenti dan melanjutkan Tubuhnya berkedip lagi, menghindar keluar beberapa langkah Bunuh dia, kemana gadis itu pergi Baru saja dia masih di belakangnya, tetapi dia telah menghilang Lupakan gadis itu, ayo bunuh pria itu dulu Ucap iblis, Yasha, saling mengaum ketika garpu mereka menembus ketiadaan Metode licik mereka untuk membunuh Fang Han telah gagal Selanjutnya, Fang Kingsu yang berada di belakang Fang Han menghilang tanpa jejak Tidak ada yang tahu di mana dia pergi Pada saat ini, Fang Han tidak peduli tentang kemana Fang Kingsu pergi karena dia masih memiliki 11 Yasha di sekitarnya Kesebelas, Yasha, ini bahkan lebih ganas daripada sekelompok serigala darah sebelumnya Pedangnya tiba-tiba menjulur, menusuk, Yasha, lainnya melalui mata Manusia, kamu mencari kematian Teriak Yasha membuka mulutnya, lidahnya yang merah menyala Setelah menghancurkan semua senjata Yasha, Fang Han tiba-tiba merasa seolah-olah tekanan yang mengelilinginya telah sangat berkurang Membawa semua kekuatannya, dia berulang kali menyerang dengan pedangnya Dalam sesaat, masing-masing Yasha merasakan ujung pedang tajam terbang ke mata mereka Yasha meraung dan jatuh ke belakang Fang Han sekali lagi mengerahkan kekuatannya Memusatkan seluruh jiwanya, tampaknya dalam keadaan kesurupan Dia merasa seolah-olah daging dan darah seluruh tubuhnya telah mengembun menjadi bola nyala Nyala api yang sangat kuat dan membakar Itu bergegas menuju pikirannya Dan segera, gerbang surgawi, pikirannya tiba-tiba menyala Itu adalah pemandangan yang tidak pernah bisa dilihatnya sebelumnya Pada saat ini, Fang Han bisa melihat dengan jelas melalui tengkoraknya Seolah-olah dia melihat melalui kristal Tiba-tiba, dalam pikiran Fang Han, dia mendapat wahyu Yasha ini memiliki kekuatan ledakan 1350 jin dan sangat cepat Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip itu dapat melakukan 43 langkah Beratnya sekitar 350 jin Hanya dengan melihat setiap Yasha Dia dapat secara akurat membedakan berbagai karakteristik mereka dalam pikirannya Sampai-sampai dia bahkan bisa memprediksi ke arah mana Yasha akan melompat sebelum itu bahkan bergerak Seluruh jiwanya tiba-tiba naik satu tingkat Dia telah memasuki tingkat ke-9 dari alam fana, terhubung dengan roh Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga semangatnya Keduanya menjadi sangat jelas dan transparan Tubuhnya terlahir kembali, seperti seekor ular yang mencurahkan kulitnya Tampaknya telah berubah bentuk Fang Han merasa seolah-olah dia telah memperoleh kehendak spiritual yang cukup kuat untuk menghancurkan banyak orang Di tengah lautan pikirannya, muncul benih tak terkalahkan lainnya Gerbang surgawi, dalam benaknya tampaknya sedikit terbuka Fang Han tiba-tiba menyerang dengan pedangnya ke udara yang tampaknya tipis Namun, pada saat ini, seorang Yasha muncul, melompat tepat ke pedang Pedang itu menembus matanya ke otak, dan jatuh ke tanah, mati Dalam sekejap mata, Fang Han menusuk lagi dan lagi Secepat belalang terbang, menghadap ke timur dan menyerang barat Menghadap ke selatan dan menyerang utara Yasha itu tampaknya lalat tanpa kepala karena mereka semua melompat ke pedang Fang Han Yasha yang tersisa menggeram karena juga jatuh ke tanah Fang Han, mencabut pedangnya, heran menemukan pedang itu patah menjadi dua Pedang yang menembus mata Yasha telah terjebak di tengkoraknya Jadi, ketika ditarik begitu cepat, itu pecah Kekuatan asli Fang Han sudah jauh lebih besar dari seorang praktisi biasa dari delapan ranah Pada kenyataannya itu sebanding dengan seorang praktisi, transformasi Tuhan Penyerapan pil emas sembilan bukaan, ke dalam tulangnya telah dengan kuat memberinya fondasi yang kuat Pada saat ini, Fang King Su tiba-tiba meluncur ke sisinya Dia telah terbang ke langit selama pertarungan, mengamati dengan tenang dari kegelapan di atas Dia berkata, kamu benar-benar bisa membunuh 12 Yasha dan membuat terobosan ke level Connected with spirit pada saat yang sama Mengamati Fang Han membunuh 12 Yasha dan terobosan pada saat yang sama Hatinya sedikit terkejut Namun, setelah melihat Fang Han membunuh begitu banyak binatang iblis Sejak hari mereka memasuki bawah tanah abis dan melatihnya dalam seni bela diri Dia sudah memahami bahwa Fang Han adalah individu yang sangat berkualitas tinggi Dia memiliki bakat luar biasa untuk pelatihan yang melampaui semua murid Fang Clan Jika dia bisa menerobos ke alam surgawi dan menjadi murid sejati Maka di masa depan dia akan berguna bagi saya Saya akan memiliki sekutu di dalam para murid sejati Itulah pikiran pertama di dalam hatinya Kakak senior, meskipun aku memasuki realem Connected with spirit, pedang sihirku telah patah Jika saya tidak memiliki senjata dan kami bertemu lebih banyak Yasha Maka mungkin ada konsekuensinya Ucap Fang Han sedikit takut bahwa Fang King Su ini mungkin bisa melihat sesuatu Dan dengan demikian dengan cepat berbicara Tidak masalah Jawab Fang King Su menggenggam dengan tangannya Dan dua pecahan logam melayang ke udara Sehelai petir ungu berderak menghantam logam Segera mencairkan dua potong baja menjadi masa logam cair Logam itu berubah menjadi pedang yang utuh Bilah lurus, tajam, dengan untayan petir ungu mengalir melaluinya Dia berkata, pedangmu yang patah telah ditempa ulang olehku Dengan memusatkan pisau petir ungu Yin ke dalamnya Aku sudah membuat satu irisan akan segera menyebabkan ki listrik meletus darinya Ini bahkan akan melelehkan baja Dan akan melukai setiap flying Yasha yang kita temui Sayangnya, itu bukan Ling Qi, pikir Fang Han Menggenggam pedang yang baru ditempa kembali Fang King Su secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Han Dan terus melangkah maju, matanya melihat ke depannya Kamu harus berjalan di depan dan membuka jalan Namun, saat kita semakin dekat dengan Demon God Altar Akan ada semakin banyak Yasha Ingat, level connected with spirit tidak terlalu dipertimbangkan Bahkan mencapai level transformasi surgawi Tidak dapat dianggap banyak Hanya dengan menerobos ke alam surgawi Dan meninggalkan dunia orang-orang biasa Anda dapat naik ke langit Saya akan sekali lagi mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya Jika Anda menerobos ke alam surgawi Saya akan memberikan King Wei kepada Anda Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih